Al-Fatihah Dan hati-hati Ini Saya sampaikan Untuk hati-hati kepada kaum muslimin Yang ada di sini Yang mendengar siaran ini secara langsung Dari Asil TV Dan kaum muslimin dan muslimat Yang menyimak acara ini dimanapun antum berada Bahwa Anda memperingatkan hati-hati Hati-hati mengaminkan Doa orang yang kita tidak tahu Apa arti doa itu Boleh jadi doa itu salah Dan antum mengaminkan hal yang salah Saya pernah suatu hari Di salah satu kota Di provinsi Riau Diundang untuk pengajian Yang pengajian ketika itu adalah Perkumpulan alumni haji Datanglah bapak-bapak haji Ibu-ibu hajjah Berpakaian serba putih Seperti biasanya Tidak tahu kalau di negeri antum Seperti itu apa tidak Seperti itu juga Perkumpulan serba putih Kita berikan kajian Kita berikan kajian Tawsiah Al-Quran Hadis yang kita ketahui Di penghujung acara Panitia minta anak Untuk memimpin doa bersama Anak katakan maaf Bapak dan Ibu saya tidak bisa Karena yang kita tahu Rasul kita tidak pernah memimpin Doa bersama Sehingga kita menolaknya Bukan kita tidak bisa berdoa Alhamdulillah kita bisa bahasa Arab Kalau anak mau di depan antum Bahasa Arab setengah jam Sekarang anak bisa Mau? Iya Tetapi Memang karena kita tahu Bahwa Rasul kita tidak pernah Memimpin doa bersama Sehingga kita berusaha Mengikuti Rasul Untuk tidak memimpin doa bersama Akhirnya di acara itu Diminta salah seorang ustad Yang hadir Untuk memimpin doa bersama Ustad itu Membaca doanya salah Namun jamaahnya Tak tahu kesalahan doa Yang dibaca ustad Karena memang Ustadnya mungkin Mungkin gimana gitu ya Dan jamaahnya sudah jelas Tidak mengerti bahasa Arab Doa yang harusnya Diucapkan oleh ustad ini adalah Allahummaqsimni min khasyiatika Ma tahulu bihi baynana Wa bayna ma'siatik Wa min ta'atika Ma tuballighuna bihi jannatak Ini harusnya yang dia baca Yang benar lafaznya Ya Allah Berikan kepada aku Rasa takut kepada mu Sehingga rasa takut itu Membentengi antara diriku Dan maksiat kepada mu Dan berikan kepada aku Ketaatan kepada mu Rezekikan aku Ketaatan kepada mu Yang dengan ketaatan itu Engkau sampaikan aku Kesurgamu Namun ustad tadi Salah baca doa Yang dia baca Adalah berikut ini Allahummaqsimni min khasyiatika Ma tuhawwiluna bihi jannatak Yang artinya Ya Allah Berikan kami rasa takut Kepada mu Yang dengan rasa takut Kepada mu itu Engkau pindahkan kami Dari surgamu Kata bapak ibu Haji dan hajah Amin Kabulkanlah ya Allah Hati-hati Minta untuk Dipindahkan dari surga Mau pindah kemana Bapak haji Mau pindah kemana Tempat di akhirat Hanya ada dua Kalau tidak surga Berarti Neraka Berarti ini doa Doa minta neraka Walau lafaznya surga Lafaz yang disebut surga Tapi maknanya Minta ke neraka Ya Allah Berikan kami rasa takut Kepada mu Yang dengan rasa takut Kepada mu itu Engkau pindahkan kami Dari surgamu Mau kemana Kata bapak haji Dan hajah Yang miskin Tak tahu bahasa Arab Amin Makanya Jangan mau Doa-doa kita Dipimpin Apalagi tinggal Amin-aminkan saja Boleh jadi usia Kita sudah 65 tahun Ustadz kita Minta anak Kepada Allah Sementara istri kita Sudah 65 tahun Umurnya Enggak cocok Iya Kita akan dulu Tapi Al-U historic La Dun Bersi WI Bersi WI